Intro Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya, Teddy Diego Di acara bincang karir bareng Coach Teddy Hari ini, saya kedatangan Satu narasumber yang cantik Sekali, namanya Mbak Fanda Susilo, nah beliau ini Salah satu narasumber kita yang Ilmunya juga pasti Banyak banget yang bisa teman-teman Semua serap, teman-teman semua pelajari Supaya jadi profesional yang jauh lebih Baik lagi daripada saat ini Dan mungkin supaya Langsung aja ke acaranya, saya akan Tanya-tanya ya, tentang profesi Sebenernya dari Mbak Fanda Susilo itu apa Nah Mbak, Fanda selamat Pagi Apa kabar nih Mbak Fanda? Baik, oke Mbak Fanda Boleh tau gak sih, sebenernya saat ini Profesinya Mbak Fanda itu sebagai apa? Mungkin dibilang Sebagai apa? Semuanya Oh semuanya, oke Kita karena Ya mungkin titlenya Kalau yang kerennya sih CEO Tapi mau mengerjakan apa Dari bawah sampai atas Juga dikerjakan sih Mbak Oke, oke Saat ini setahu saya informasinya CEO di salah dua Dan sebenarnya lebih dari dua ya Cuman yang namanya Cukup kita kenal Ada dua ya Apa tadi Mbak bisa disebutkan? Sekarang di The Match Group itu ada The Match Senayan The Match Senayan Ada The Match Dago Ada The Match Nusa Dua Nusa Dua Dan yang terakhir ada The Match Bekasi yang akan kita launch soon Oke, itu satu perusahaan Yang satu lagi? Yang satu adalah perusahaan yang namanya Hias House Hias House ya Hias House itu merupakan satu outlet store Toko-toko dimana menjual living stylist furnishing for house Nah teman-teman semua Itu tadi ya Sebenarnya lebih dari dua ya Mbak ya Cuman itu tadi dua aja yang disebutin Posisinya sebagai CEO Di Hias dan juga di Match Senayan ya Dan ini kan dua bidang yang sepertinya itu beda ya Mbak Vanda ya Betul Industrinya ini beda gitu ya Dan dua-duanya Mbak Vanda ini jadi CEO loh disitu Nah menarik sekali kita akan gali Sebenarnya bagaimana sih sebetulnya awal karir Mbak Vanda Sebelum akhirnya sampai ke titik ini Mungkin bisa cerita singkat gitu Background mungkin pendidikannya Oke Mungkin kalau dilihat dari background pendidikan Sama sekali gak ada hubungannya ya Oh gitu ya Dengan sekarang Oke Karena dulu engineering background Dan graduate from US Saya dulu live in US for quite a while Selama 16 tahun Terus balik ke Indonesia Dan pada waktu itu Saya di US lebih spesifik di bidang semiconductor kan Engineering itu berarti ya Jadi lulusannya engineering dan kerja di USA Berapa lama waktu di sana? 16 tahun di Amerika Tapi 11 tahun bekerja di Silicon Valley 11 tahun bekerja di Silicon Valley Wow Dan akhirnya balik lagi ke Indonesia Balik lagi ke Indonesia Boleh cerita gak Mbak Apa yang menyebabkan akhirnya harus kembali ke sini? Kalau itu sih masalah keluarga ya Karena ayah saya meninggal Maka ya diharuskan pulang lah Karena ibunya kan cuma sendiri di Surabaya Jadi terpaksa saya pulang Tapi di Surabaya kan tidak ada Banyak pekerjaan yang spesifik di peluang kerja Yang memang menantang atau bagus gitu Makanya saya ambil di Jakarta Waktu itu saya diterima di perusahaan telekomunikasi yang Nokia Networks waktu itu ya Nokia Networks Tapi kemudian menjadi Nokia Siemens Nah setelah itu baru pindah ke Sinarmas Yaitu di Smartelkom Smartelkom Ya which is masih Ada relationnya sedikit lah Mengenai telekomunikasi industri Oke 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 Jadi sempat kerja di situ Setelah pulang ke Indonesia Berapa lama di dua perusahaan itu? 4-4,5 tahun lah ya 4 tahun lebih lah ya Ada di dua perusahaan itu Sampai di level Apa tuh akhirnya? Itu masih di director level Di director level sudah ya Dan setelah itu berkarir kemana lagi nih lanjut? Setelah itu saya pindah ke Waktu itu pertama-tama merasa tertantang untuk membuat suatu incubator Terutama untuk e-commerce, fintech gitu-gitu Karena kan background saya dari Silicon Valley Tapi mungkin it's too early waktunya Jadi waktu itu Fintech 2009 itu disana sudah booming Disini belum ya Belum ada gitu Jadi akhirnya saya kembali bekerja sebagai profesional Itu saya masuk di Angkora Namanya Angkora Capital Sebenarnya kita merupakan investment company Angkora invest di berbagai macam bidang Salah satunya Kalau dilihat dari pilar-pilarnya Di Angkora ada pilar resources Yaitu tentang tambang, minyak, emas, dan lain-lain Yang pilar yang kedua ini adalah the match The match yaitu property Property The match Senayan ini property Kita bergerak di golf course Terus di hotel, kondotel, apartemen Terus F&D Terus services yang lainnya Yang hospitality industry Tapi mulai dari propertinya Sampai ke servicenya Lalu dengan hias Kalau hias itu another pilar lagi yang retail Retailnya merupakan part of investment kita Yang fokus untuk membuka catang banyak di Seperti toko gitu ya outlet Dan juga mengembangkan via e-commerce Jadi memang sih saya sudah lihat Beda sekali Di tahun ini saya lihat sih Saya sudah lihat beberapa outlet hias di beberapa mall-mall yang besar Betul, kita sudah punya enam Nah sudah ada outlet-outletnya Dan menarik sih produk-produknya juga Dan dua bidang yang berbeda Dua-duanya menjabat sebagai CEO Dan ini saya jadi penasaran gitu Sebenarnya ada nggak sih Mbak Kunci suksesnya gitu Apa sih yang bisa membuat Mbak Fanda Merasa bahwa saya bisa sampai di level saat ini Itu karena ini, ini, ini mungkin gitu Mungkin karena saya orangnya punya disiplin yang tinggi Disiplin Disiplin, komitmen yang tinggi Dan juga nggak pernah takut untuk belajar sesuatu yang baru ya Belajar sesuatu yang baru Jadi misalnya mengenai hias Pertama kali saya juga nggak pernah mempunyai experience di retail Atau furnishing atau Asalnya engineer ya Asalnya ngerjain semikonduktor Saya juga nggak pernah menghias rumah saya gitu Atau beli-beli furniture yang apa Cuman ya terpaksa harus mengikuti trend kan Kita belajar siapa komputer kita Bagaimana di luar Itu kita yang harus selalu up to date Mau untuk belajar lagi Jadi sebagai pemimpin kita harus bisa melakukan itu Jadi walaupun di level ini pun Ibu masih merasa bahwa Tetap harus belajar lagi Harus belajar sesuatu yang baru Tadi bicara masalah disiplin juga Boleh di mungkin di lebih dijelaskan atau di elaborate gitu Disiplin dalam konsepnya Mbak Fanda itu seperti apa sih? Kalau saya orangnya jika melakukan sesuatu kita harus mempunyai deadline Jadi disiplin sekali dalam memanage waktu dan deadline itu harus tercapai Dan juga mengenai target Target yang harus kita achieve itu mungkin tidak boleh yang bermuluk Tetapi sesuatu yang kita bisa capai dengan kedisiplinan kita dan kegigian kita Karena tanpa itu kita tidak akan bisa berhasil Kita harus set target tapi kita mempunyai komitmen untuk melakukan itu atau mengeksekusi itu dengan benar Saya yakin pasti Mbak Fanda punya experience lah ya Maksudnya berkaitan dengan disiplin tadi Dengan belajar Ya kalau belajar tadi disebutin experience-nya Belajar product furnishing yang belum pernah disentuh ya kan Nah kalau disiplin sendiri punya experience apa gitu yang akhirnya itu bisa mengantarkan bapak anda jadi menghasilkan sesuatu atau sukses Ya jadi kalau menurut saya kalau disiplin itu dari awal kita siap hari lah dalam sehari-hari bangun itu sudah sudah mulai pagi sudah Saya kebiasaan apa yang saya lakukan pada hari ini harus selesai hari ini Dan semua sudah teratur Iya harus teratur gitu makanya kalau melihat jadwal agak susah ya Tiap jam itu sudah ada siapa gitu Tapi harus selesai apa yang saya mau utarakan atau mau komunikasikan itu Message-nya sudah ter-deliver gitu Dan supaya itu bisa dikerjakan sesuai dengan waktu yang saya minta gitu Jadi dengan itu disiplinnya untuk follow up disiplin untuk ini semuanya harus ada Benar-benar dilakukan gitu ya Nah itu teman-teman ya Jadi disiplin ya Dan kalau mbak Vanda disiplin itu salah satunya buat beliau adalah Punya jadwal yang ketat gitu ya Setiap hari apa yang mau dilakukan Mau meeting kemana mau ngobrolin apa gitu ya Itu semua sudah ada dan semuanya harus di achieve harus dilakukan gitu ya Harus dilakukan Saya biasanya nggak tidur kalau semua yang saya lakukan belum selesai Wah itu disiplinnya sangat tinggi ya Itu contoh yang luar biasa dan itu bisa mengantarkan mbak Vanda ada di level saat ini Betul, saya kasih contoh satu yang membuat anak-anak dihias juga stress dengan saya Oh stress, oke Saya menata toko itu belum selesai selesai sampai jam 1 malam Malnya sudah tutup saya nggak peduli pokoknya harus selesai hari itu Harus saat itu Iya jadi anak-anaknya juga nggak pulang tuh Wow dan menurut mbak Vanda itu adalah ya poin ya Karena itu jadi satu poin Nah jadi saya kaitannya begini nih Kan itu bisa mengantarkan mbak Vanda untuk sukses secara pribadi gitu ya Nah kalau misalnya tips ini mau di deliver ke Mungkin teman-teman yang baru masuk ke dunia kerja Atau profesional yang saat ini baru memulai karir dan pengen sukses juga gitu ya Di karirnya mereka Apa aja sih mbak yang harus mereka milikin gitu Apa aja sih yang harus mereka punya Supaya mereka tuh jadi profesional yang mungkin jauh lebih baik dari saat ini Ada nggak tipsnya apa aja Oke pertama kalau menurut saya Kalau saya lihat ini untuk anak-anak muda yang milenial sekarang ini Nah apa tuh Mereka orang itu seringnya tidak fokus Tidak fokus dalam arti terlalu sering menggampangkan Dan merasa oh ini sepele ini nggak usah atau bosan begitu Jadi fokusnya itu masih belum kelihatan Jadi kalau ditanya mau kemana Dia masih belum tahu nih arahannya Nggak jelas gitu ya Nggak jelas Ntar tahun depan mau ganti ini lagi Jadi fokus profesi kah atau fokus skill Fokus atau semua Maksudnya fokus profesi Fokus terhadap dirinya Dia mau membawa dirinya bisa kayak apa Fokus bagaimana ke depannya itu Saya mau end game nya itu dimana gitu Jadi udah mesti harus dibahaskan ya Ujungnya mau jadi apa itu udah tahu gitu ya Jadi bisa fokus ke arah itu Kalau misalnya saya Oke ujung saya kan saya tetap mau menjadi eksekutif profesional Yang bisa menjadi top level management misalnya seperti itu It doesn't matter di bidang apa Tapi kan tetap saya harus mencapai itu gitu Nah itu yang harus di aim terus nih Itu fokus yang harus dikejar Dan tadi dikejar dengan kedisiplinan gitu ya Dan juga harus belajar supaya bisa mencapai itu Selain fokus Mbak ada lagi nggak Kalau saya lihat nih anak-anak milenial yang sekarang Mereka suka begini Oh lagi musim fintech Atau sesuatu yang tentang teknologi Maunya kesana semuanya Oh oke Nah padahal Terbawa arus Terbawa arus Sering mudah sekali terbawa arus Padahal sebenarnya itu mungkin bukan passion nya mereka gitu Oh ini udah kata yang mulai nih passion Passion Jadi tapi kalau menurut saya ya Ada orang yang mungkin kalau saya Saya meskipun seperti hias atau senayan atau apa yang Demet yang saya memang belum pernah pegang dulunya Tetapi saya akan memberikan passion saya ke semua itu Jadi all in semua yang kita lakukan itu Jadi akhirnya yang kita lakukan membuahkan hasil gitu Bukan hanya kalau cuma ecek-ecek gitu ya mas Ini selalu dilakukan Yang penting selesai Ini semuanya harus all in Untuk melakukan sesuatu harus punya heart Gitu Jadi passion nya ini dikuatkan Dengan itu hasilnya akan berbeda gitu Sama kalau orang masak Kalau lagi masaknya lagi cemberut Atau nggak punya passion yang baru Nggak semua dicurangkan Makanannya bisa berubah Oh iya iya Berarti orang selain harus fokus Mereka juga harus passion pada apa yang sudah mereka fokuskan itu ya Jadi hasilnya juga maksimal Iya iya Jadi kalau saya lihat nih kadang Karena mereka nggak fokus Mereka nggak mempunyai passion Akhirnya terjadilah perpindahan pekerjaan nih Setiap tahun pindah kerja gitu misalnya Oke Ini peringatan Peringatan buat teman-teman profesional Ataupun yang baru mau kerja Yang punya niat kerja cuma setahun-setahun gitu ya Iya Tapi alasannya Oh mencari pengalaman Atau mencari challenge yang lain That is wrong Itu tidak boleh Oke Oke Jadi orang Sebaiknya Kalau pendapat Mbak Fahna sendiri ya Sebaiknya Kalau orang dikatakan bisa fokus di satu bidang Itu dia punya pengalaman minimal berapa tahun sih di satu bidang Di satu korporat Jadi dia punya skill yang cukup gitu menurut Mungkin menurut saya minimum sekaya tiga tahun ya Tiga sampai lima tahun gitu Tapi Karena begini Dalam waktu satu tahun Kita itu beradaptasi mungkin perlu waktu tiga sampai enam bulan Itu beradaptasi Berhadap lingkungannya Berhadap pekerjaan yang baru Itu perlu waktu gitu Nah setelah itu kalau Enam bulan ke depan itu untuk Menachieve sesuatu result itu Kayaknya impossible Karena kan banyak sekali faktor-faktor yang lain gitu Kecuali orangnya sangat-sangat super Kalau kita kan kalau average itu mungkin satu tahun itu belum menghasilkan sesuatu Belum kelihatan sesuatu Iya apalagi kalau industri nya yang slow moving atau apa Kita belum melihat adanya achievement Ada prestasi gitu Betul prestasinya ini yang harus kita kejar gitu Kenapa? Karena Oke lah kalau misalnya saya mau meng-hire Menginterview orang nih ya Yang saya lihat itu yang saya kejar adalah prestasi dia gitu Apa yang dia sudah lakukan Karena semua orang bisa melakukan hal yang sama Tetapi prestasi apa yang sejadi Itu yang akan membedakan Itu yang membedakan Nah teman-teman semua bahwa Kalau kita kerja Jangan sampai kerja cuma sekedar kerja begitu ya Betul Bahwa kita kerja harus bisa Targetnya itu kita punya prestasi disitu Iya Dan menurut Mbak Fanda itu 3 tahun loh minimal Baru kita akan kerasa atau baru kita Akan mulai kelihatan bisa bikin sesuatu Itu pun kalau memang benar-benar kita ngerjainya dengan Dengan baik dan fokus Dengan fokus Disiplin Terus all in juga Gaya semua passion kita ada disitu gitu ya Betul Kalau kalian mau sukses seperti Mbak Fanda ya Itu tadi ya beberapa syaratnya Saya menarik nih Mbak Fanda Kan ini dari tadi kita cerita tentang Enak-enak ya Sukses Tips berhasil Tapi dalam perjalanan karir Mbak Fanda Pernah nggak kejadian Sesuatu yang mungkin Keadaan yang mungkin nggak Menyenangkan Atau suatu situasi di mana Mbak Fanda merasa gagal Terpuruk kayak gitu Pernah nggak kejadian kayak gitu? Sebenarnya sering sekali ya Sering ya? Oke sering Oke Mungkin yang paling berkesan mungkin momen apa gitu Dalam pekerjaan gitu Ada nggak? Kalau Oke lah kita beri contoh misalnya Beberapa kita membuka Pertama kita membuka hias Langsung banyak sekali Banyak pokok gitu misalnya Oh itu pernah? Pernah pernah terjadi Seberapa outlet dulu? Sampai 18 outlet 18 awalnya ya Oke Terus Tapi setelah kita lihat Oh ternyata banyak sekali hal yang kita harus benangin Kenapa ini bisa gagal atau apa Itu akhirnya dengan berat hati nih Saya pun juga stress Saya pun juga merasa Gimana ya bebannya berat kan? Karena harus me-layoff pegawai Harus melakukan ini Melakukan itu Tapi ini terpaksa dilakukan Karena saya juga tidak bisa Membuat perasaan itu Bercampur aduk dengan keadaan ekonomi yang Di hadapkan dengan saya gitu Karena Ini terlihat merah semua Sudahan secara accounting bukan? Oke Di lahir hal Tokonya harus ditutup Dan harus impact terhadap pegawai Dan macam-macam Ini kan menjadi suatu dilema Dan menjadi Nah Ini kan pusing sekali kan? Nah itu apa-apa Yang terjadi waktu itu Sehingga akhirnya mbak Bapak Anda bisa bangkit Atau sukses supaya Menghadapi kegagalan Seperti itu ya Karena saya yakin sih Di perjalanan ke arah setiap orang Pastikan ada ya Hal-hal seperti itu Dan Apa yang mbak Anda lakukan? Untuk itu Saya harus Berpikir lebih Di logik ya Kita harus pisahkan antara Perasaan dan juga Keadaan yang sebenarnya Kita harus Juga mengutapakan Karena perusahaan sudah Mengeluarkan investasi yang sangat berat Berarti kita kan harus Mempunyai tanggung jawab terhadap itu Ini yang harus kita pikirkan Bagaimana cara untuk kembali bangkit lagi Itu Saya sih Dalam Selalu Setiap malam itu Saya selalu mempunyai Pikiran Saya harus bisa Kata-kata saya harus bisa itu Terus Dimasukkan ke dalam Di brainwash ya Itu namanya Kalau bahasa Ya ini Sugesti Ya Sugesti diri sendiri Membuat saya Termotivasi lagi Dan dengan itu Kalau itu Saya bisa menenangkan diri Dan mempunyai Suatu kayak inner strength Yang keluar Itu Langsung otak saya bisa Berpikir Oke saya harus membuat konsep baru Saya harus ini Saya harus ini Itu bisa keluar gitu Karena memang pada dasarnya Motivasi itu Pasti harusnya Ya muncul memang Dari diri kita sendiri Karena Banyak orang yang Salah persepsi tentang Motivasi mbak Katanya sih Motivasi itu Harus butuh sesuatu Entah itu tool Entah itu orang lain Padahal Motivasi itu kan munculnya Dari dalam diri sendiri Bapak anda sendiri sudah buktiin Iya Jadi untuk membuat kita senang Untuk membuat kita sukses Untuk membuat kita Termotivasi Atau apapun sebenarnya Dari diri kita sendiri semua Dan dalam keadaan gagal Ya salah satu cara paling efektif Dan ampuh adalah Ya kita harus bisa Ngomong ke diri kita sendiri Berdamai dengan diri kita sendiri Ya Dan memotivasi Supaya kita Energinya balik lagi Ya Karena kalau enggak kan kita Terlarut-larut terus kan Galau kalau bahasan sering Galau 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 Terlalu Termakan situasi Suasana Terbawa suasana Oke Tadi kan dua Corporate Dua company Yang mbak Fanda tangani saat ini Itu kan bidangnya beda Semua Dan kalau saya perhatikan Itu tuh Kayaknya didominasi Oleh Compria Misalnya kayak furnishing Dan juga Apa satu lagi Property Property Investment gitu Itu kan Pasti banyak Laki-lakinya Banyak juga Orang yang secara Usia lebih senior Atau bahkan mungkin Secara pengalaman Lebih banyak gitu ya Betul Nah bagaimana mbak Fanda Meng handle Situasi seperti itu sih Saat bekerja Ada tipsnya enggak sih Buat terkarakan profesional Mungkin Pertama kalau saya orangnya Memang tidak terlalu Terpengaruh Bisa terpengaruh Dengan omongan-omongan orang Jadi saya lebih Cuek Dan lebih percaya diri ya Nah itu Terus yang kedua Kalau saya Menghadapi orang-orang Yang misalnya menyerang saya Itu kita Harus Mempunyai sikap yang Calm aja Tetapi kita berbicara Berdasarkan fakta 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 itu Berupa data Atau apa Itu yang Selalu saya tonjolkan gitu Jadi Kita bisa berbicara Mengenai Angka Bisa berbicara Mengenai result Itu semuanya itu Berdasarkan dari Analisis yang ada Ada buktinya Jadi ini teman-teman Saya kemarin menarik banget Baru dapat pertanyaan Gimana cara Nyingkirin rekan kerja Yang selalu komplain sama saya Ya Ini salah satunya ya Yaitu dengan kita Bisa nunjukin bahwa Memang Hasil kerja kita Seperti ini Resultnya seperti ini Jadi kita ngambil keputusan Atau kita melakukan sesuatu Itu based on Data dan fakta Yang sudah ada gitu ya Nice nice Mungkin yang ketiga Kita harus menjaga Sikap kita juga ya Misalnya Banyak yang orang Yang lebih tua Tetapi kalau kita bisa Membawa diri dengan baik Memberikan contoh Leadership yang baik Mereka juga akan segan kok Enggak pandang Ini lebih muda Atau apa gitu Cuek Maksudnya Enggak terlalu Enggak terlalu terpengaruh Dengan apa yang dikatakan orang Karena saya enggak terlalu Suka yang menggosip-gosip Atau ngomongin Yang enak Yang enggak penting lah Jadi fokus aja Sama pekerjaan kita Terus yang kedua Tadi data Kalau kita ngomong Ataupun kita present sesuatu Tunjukin bahwa Kita punya datanya Ya kan mbak Terus yang berikutnya Adalah kita Apa Punya sikap yang Yang bisa membawa diri Supaya Orang juga akhirnya Segan pada kita Nah Tadi kan mbak Bekerja di bidang Yang tidak sesuai dengan Backgroundnya Tidak sesuai dengan Backgroundnya yang Engineering Terus masuk ke Industri ini Kan salah satu tipsnya Adalah Perlu banyak belajar Nah Belajarnya Selain dari referensi Mungkin baca buku Atau apa mbak Ada enggak Sosok yang mungkin Pernah jadi Acuan Buat mbak Anda belajar Mentor Mungkin Apa namanya Kalau dibilang Background itu Tidak membantu Sebenarnya mungkin Membantu juga Karena cara Pola berpikir kita Berbeda dengan Mungkin yang bukan Orang engineering Kalau orang engineering Sistematik Lebih terstruktur Lebih terstruktur Itu yang membantu Dalam segala hal Itu cara Kita berpikir Berbeda Itu pertama Kalau mengenai mentor Ya mungkin Selama pada waktu Di Amerika Saya juga Mempunyai Boss yang bagus Yang benar-benar Memberikan saya Banyak Kepercayaan Sehingga saya itu Jadi lebih berani Untuk menciptakan Sesuatu yang baru Terus Karena waktu itu Saya lebih ke Business development On machine Kita harus Menginovasi Mesin-mesin yang baru Nah Kalau yang di sini Mungkin dari Dua Boss saya Yang saya Pernah ikut Yaitu Pak Frankie Widjaya Dan yang sekarang Pak Gita Wirjawan Pak Gita Wirjawan Pak Gita Wirjawan Ini boss yang sekarang Iya Oke Apa yang Mbak Saya banyak belajar dari beliau Karena mereka Beliau juga Sangat critical Sangat Perfeksionis Sangat detail Dan Sering juga Memberikan Banyak Pengetahuan-pengetahuan Yang diluar Dari Skop Pekerjaan kita juga Jadi artinya Kita diberi Dipicu Untuk Mengetahui banyak hal Jadi kita lebih Apa ya Bahasanya Well-rounded Well-rounded itu Menjadi lebih Apapun kita bisa tahu Bisa kerja Iya Dan dia orangnya juga Sangat disiplin Dalam follow-up Follow-up ini Selalu bertanya Tiap hari Bagaimana perkembangan Nah Kalau saya bertanya Bagaimana perkembangan Itu harus Memberikan jawaban yang akurat Gitu ya kan Oke Dan satu lagi Mungkin selama saya bekerja Saya orangnya yang sangat Honest And Loyal And commit Jadi dalam arti itu Itu menjadi suatu integritas Yang sangat Dicari oleh semua orang Gitu Itu nilai dasar Nilai-nilai dasar Kalau kita mau Jadi profesional Kita kan memang member Dari Rotary Club Betul Nah Apa sih Mbak sebenarnya Yang menjadi benefit Menurut Mbak Fanda Bergabung di Rotary Club Sengantara kan dengan Kesibukan selama Sebanyak ini gitu ya Tetap mau meluangkan waktu Untuk kadang-kadang kan Kita suka kumpul-kumpul Setelah dua minggu sekali di Rotary Itu Apa benefit yang dirasainya Jadi selama mungkin Selain networking ya Kenal banyak orang Orang-orang baru Member baru yang join Gitu Kan kita bisa tahu Profesi mereka Terus yang kedua Kita bisa saling sharing experience Gitu Terus yang ketiga Saya juga suka Kalau misalnya Ada topik-topik Yang menarik gitu Yang di luar pekerjaan Karena tiap Ketemu Kita selalu bahas sesuatu yang baru Begitu Jadi kalau Saya Saya usulkan Banyaklah Teman-teman Yang harus join Seperti klub-klub seni Seperti Rotary Yang memberikan Itu namanya Apa ya Interpersonal skill kita Lebih Maju lagi Meningkatkan Interpersonal skill Dapat wawasan juga Dapat ilmu juga Networking juga Tapi kalau bahasa Rotary Itu bukan networking Kalau kata presidennya Fellowship Fellowship That's right Saya ingat banget Pertama kali saya datang Itu ngobrolnya fellowship Oke Menarik banget Bicaraan kita Mbak Fanda Hari ini ya Dan pasti saya yakin Banyak banget tips yang Bisa dipelajari oleh Teman-teman profesional Atau teman-teman yang baru Mau mulai karir Supaya mereka Lebih berhasil lagi Di masa depan Di karirnya mereka Terima kasih Mbak Fanda Atas waktunya Sudah sharing-sharing Sama kita Semoga nanti Bisa ngobrol-ngobrol lagi Siapa tahu ada sesi lain Yang kita bisa sharing-sharing Hal-hal yang berbeda lagi Terima kasih banyak Buat teman-teman semua juga Yang sudah menyimak Sampai jumpa di episode berikutnya Di video yang lainnya Bersama narasumber yang Sama kerennya Oke Sampai jumpa Kembali lagi dengan saya Berikutnya Teddy Dego Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Hai Nama saya Mariko Saya adalah Presiden Rotary Club Jakarta Menteng Di tahun 2019-2020 Saya ingin sekali menjelaskan sedikit Apa yang kita lakukan di Rotary Club di Indonesia Kami dengan member yang sekitar 1,2 juta Kami berusaha untuk memberikan banyak bantuan sosial di Indonesia Kami sudah melakukan banyak proyek-proyek sosial di Empatnya di Palu, Donggala Kemudian musibah yang terjadi di Lombok juga Kita lebih banyak fokusnya adalah di infrastruktur Kemudian pembuatan sekolah Kemudian juga membantu mereka yang Unfortunate untuk mendapatkan edukasi-edukasi formil Dengan adanya kalian Adanya semua orang untuk membantu menjadi member kita Bisa memberikan kemampuan kita lebih besar Untuk bisa membuat Rotary ini Bisa melakukan tugas-tugas kita di Indonesia Saya berharap semoga apa yang Semoga penjelasan ini bisa membuat Para pendengar Itu juga mau bergabung untuk menjadi Rotary Club member kami Cara untuk menjadi member adalah sangat mudah sekali Jadi cukup hubungi kami Dan Anda bisa bertemu dengan 1,2 juta member yang ada di Indonesia Mari bergabung dan mari kita rubah Indonesia dengan tangan kita sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih